Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berdirinya pendok pesantren Putri Wali Songo adalah bukti pengabdian Kiai Haji Adlan Ali kepada Sang Guru Hadratuseh Kiai Haji Hashim Ashari Pesantren Wali Songo dan mu'alimat itu memang komitmen Kiai Adlan Ali kepada Mbah Hashim Ashari Berikut ini biografi dan karomah Kiai Haji Adlan Ali Jombang Saksikan setelah yang satu ini namun sebelum itu klik subscribe dan gambar lonceng untuk mengetahui video-video menarik berikutnya Like dan share ke semua media sosial yang kalian punya Kiai Haji Adlan Ali Kiai Haji Adlan Ali Mursyid pertama jamiyah ahli Torekoh Al-Muqtabaroh An-Nahdiyah Kiai Haji Adlan Ali juga berpengaruh besar terhadap kehidupan pesantren dan keagamaan di Jombang Bahkan Indonesia Meskipun tidak secara lahir dan tumbuh di Jombang Namun berkat pengembaraannya mencari ilmu dengan berburu kepada Hadratuseh Kiai Haji Hashim Ashari Membuatnya bertahan di Jombang hingga mendirikan pesantren Tak tanggung-tanggung Kiai Haji Adlan Ali juga merupakan mursyid pertama dari jamiyah ahli Torekoh Al-Muqtabaroh An-Nahdiyah Kiai Haji Adlan Ali juga murid kesayangan Hadratuseh Beliau dilahirkan di Gresik pada tanggal 3 Juni 1900 Masai di Maskumambang Kejamatan Dugun Sedayu Kabupaten Gresik Cucu dari pendiri pondok pesantren Mas Kumbabang Gresik Yakni Kiai Haji Abdul Jabbar Kiai Adlan begitu siapaan akrabnya Telah menerima pengajaran agama dengan baik dari pamannya Kiai Haji Fakih Abdul Jabbar Semenjak usia 5 tahun Kesungguhannya belajar agama Membawa Kiai Adlan kecil melanjutkan pengembaraan ilmu kepada Kiai Haji Munawar Kauman Gresik untuk menghafal Al-Quran saat berumur 14 tahun Setelah itu ia melanjutkan berguru kepada Kiai Haji Muhammad Syed bin Ismail Dan memperoleh sanat Al-Quran yang mutasil dengan baginda Rasul Hingga akhirnya berguru langsung kepada Hadratuseh di pesantren Tebu Hirem Menyusul kakaknya Kiai Haji Maksum Ali yang telah lebih dulu berguru di Tebu Hirem Saat menjadi santri di Tebu Hirem Kiai Haji Adlan Ali menjadi kepercayaan dan santri kesayangan Hadratuseh Selain Hafid Al-Quran dan Alim Tak jarang Hadratuseh sering meminta pendapat kepadanya Bila mana ada permasalahan seputar fikir Ia sering diminta menjadi imam menggantikan Kiai Hasim saat berhalangan hadir Khususnya saat bulan Ramadan Menjadi imam sholat taraweh di masjid Tebu Hirem Beliau biasa melakukan pengajian rutin juga waktu bulan Ramadan Untuk kitab Fatgul Korib Kiai Haji Adlan Ali juga tercatat pernah beberapa kali menikah Dengan ibu Kiai Haji Romlah yang kemudian lahir dua putra dan dua putri Yakni Kiai Haji Mustafiroh, Kiai Haji Ahmad Hamdan Adlan, Kiai Haji Solikhah, dan Kiai Haji Abdul Jabbar Dalam perjalanan pulang dari Tanah Suci Makkah pada tahun 1939 Masai Nyai Romlah wafat dan dimakamkan di pulau Uwe Sumatra Sesampainya di rumah Kiai Haji Adlan Ali dipanggil oleh Hadratuseh Yang bermaksud menjodohkan dengan keponakannya yang bernama Nyai Haji Halimah Kurang lebih selama 40 tahun beliau menjadi istri Kiai Haji Adlan Ali dan wafat pada tahun 1982 Masai Kemudian Kiai Adlan Ali kembali menikah dengan Nyai Haji Haji Musafa'ah Ahmad Seorang ustadah dari desa keras Diwe Jumbang pada tahun 1982 Masai 8 tahun berikutnya Kiai Adlan berpulang ke Rahmatullah pada tanggal 6 Oktober 1990 Masai Atau 17 Rupiul Awal 1411 Hijriah Yang kemudian dimakamkan di pemakaman pondok tebu ireng Jumbang Kecintaannya kepada guru dan pesantren tebu ireng Membuatnya tetap bertahan di wilayah tidak jauh dari tebu ireng Berdirinya lembaga pendidikan juga pondok pesantren putri wali songo Adalah bukti pengabdiannya kepada sang guru Hadratuseh Kiai Haji Hashim Ashari Pesantren wali songo dan maalimat itu memang komitmen Kiai Adlan Ali kepada Mbah Hashim Karena Hadratuseh tugasnya di pesantren putra Dan Kiai Haji Adlan Ali diberi amanah untuk mengajar masyarakat sekitar Selain itu, beliau juga tercatat sebagai roh isam jamiyah ahli Torekoh Al-Muttabaroh An-Nahdiyah Yang bertempat di Cukir dan masih berjalan hingga saat ini Beliau juga mursid pertama di Torekot Cukir Mobil milik Haji Fakih, salah satu tetangga dekat beliau di Cukir Yang hingga sekarang memiliki warung sate yang cukup terkenal di Jombang Mobil Corona Merah itu pernah dibagai Kiai Adlan Untuk bepergian ke Jawa Tengah dalam rangka menghadiri suatu acara Selesai acara, Kiai Adlan langsung pulang Padahal saat itu menunjukkan pukul 1 dini hari Tiba-tiba di tengah jalan, mobil itu kehabisan bensin Praktis, sang sopir khawatir Karena pada jam selarut itu tidak ada yang terjualan bensin eceran Sedangkan kondisinya jauh dari SPBU Sang sopir lapor kepada Kiai Adlan Mbak Yai, bensinnya habis Lalu beli di mana? Kalau sudah jam sekian Tidak ada penjual bensin yang buka, Yai Menenggar hal itu Kiai Adlan pun keluar dari mobil dan berjalan kaki Di jalan beliau menemukan pedagang degan atau kelapa muda Lalu beliau membeli dua plastik Yang satu diberikan sopir untuk diminum Sedangkan satunya ditaruh di dekat mesin mobil Setelah itu, Kiai Adlan berkata Ya sudah, ayo naik Tak disangka, ternyata bensin mobil itu menjadi penuh Perjalanan dapat dilanjutkan dan sampai di rumah dengan selamat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.